Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi bersama saya Hestisa Fitri Kali ini saya akan membahas materi mengenai ekonomi makro Disini saya juga akan membawakan menjadi dua part Karena poin-poinnya yang sangat panjang Pada part pertama ini saya akan membahas mengenai Ilmu ekonomi makro dalam kerangka filsafat ilmu Penawaran dan permintaan agregat Pendapatan nasional pengangguran dan inflasi Konsumsi, tabungan dan investasi Dan yang terakhir pendapatan nasional keseimbangan Oke yang pertama adalah ilmu ekonomi makro dalam kerangka filsafat ilmu Filsafat ekonomi berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai etika Menjadi bagian argumentasi dalam ilmu ekonomi Seperti kesejahteraan, keadilan dan adanya trade-off diantara pilihan-pilihan yang tersedia Ekonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada Selanjutnya, ilmu ekonomi tidak secara mendadak diciptakan begitu saja Namun ilmu ini berkembang melalui suatu proses yang sangat panjang Ekonomi sendiri ditelaah dan sudah mulai dipelajari orang semenjak 350 sebelum masehi Atau sejak zaman filosof terkenal Aristoteles Hanya saja pada waktu itu penelaahan ekonomi lebih bersifat filosofis Atau masih dipelajari pada tingkat yang sangat dasar Selanjutnya, penelaahan ekonomi diusahakan untuk lebih dikembangkan lagi pada tahun 1270 oleh Thomas Aquino Dengan penambahan beberapa pemikiran di dalamnya Kemudian di tahun 1758, Pronkois Kuisnei coba menjelaskan lebih jauh Kendati demikian, perkembangan ilmu ekonomi saat itu belum sampai pada pembentukan disiplin ilmu ekonomi yang sesungguhnya Di zaman ini, ilmu ekonomi lebih dikenal dengan sebutan visiokrat Barulah di tahun 1776 muncul tokoh baru bernama Adam Smith Yang disebut juga sebagai bapak ekonomi Yang berhasil mengangkat penelaahan ekonomi sebagai suatu disiplin ilmu ekonomi Ilmu ekonomi semenjak saat itu dirasa memberikan banyak manfaat oleh manusia Di dalam usaha mereka untuk meningkatkan tujuan hidupnya Selanjutnya, jadi bisa dibilang perjalanan ilmu ekonomi sendiri melewati berbagai proses dan masa yang sangat panjang Seperti kita ketahui bahwa ilmu ekonomi akan senantiasa berkembang terus Gagasan Adam Smith tersebut kemudian menjadi dasar bagi para ahli ekonomi selanjutnya Poin yang kedua adalah permintaan dan penawaran agregat Permintaan agregat dan penawaran agregat digunakan sebagai model analisis dalam teori ekonomi makro Terutama dalam kaitannya dengan bagaimana tingkat harga ditentukan Nah, permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat dalam suatu kegiatan ekonomi Yang pertama ada pendapatan disposable atau pengeluaran konsumsi Yang kedua tingkat bunga Yang ketiga kepercayaan dunia bisnis atau investasi Yang keempat jumlah uang yang beredar Yang kelima pengeluaran pemerintah Yang keenam pajak Yang ketujuh pendapatan luar negeri Kedelapan harga luar negeri Dan yang terakhir nilai tukar real Penawaran selanjutnya penawaran agregat Penawaran agregat adalah jumlah output yang akan diproduksi dan dijual oleh kalangan bisnis pada harga yang berlaku Pada kapasitas produksi tertentu dan dengan biaya-biaya tertentu Perusahaan-perusahaan berkeingan memproduksi pada tingkat output potensialnya Namun pada tingkat harga pengeluaran rendah Produsen akan menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih kecil dari tingkat output potensial Sebaliknya pada tingkat harga dan pengeluaran tinggi Produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar dari output potensialnya untuk sementara Penawaran agregat ditentukan oleh jumlah input atau faktor produksi Yaitu tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan teknologi Poin selanjutnya yang akan saya bahas mengenai pendapatan nasional pengangguran dan inflasi Pendapatan nasional sendiri merupakan inti dari teori dan kebijakan ekonomi makro Tingkat pendapatan nasional selain memberikan informasi tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara Juga sebagai gambaran awal atas masalah-masalah yang struktur atau mendasar yang dihadapi dalam suatu perekonomian Dengan demikian, analisis atas pendapatan nasional sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah pokok Yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi Data pendapatan nasional membantu para perumus kebijakan atau pemerintah Untuk menjalankan roda perekonomian menuju tercapainya sasaran atau tujuan nasional Pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun Konsep pendapatan nasional adalah yang pertama, produk domestik bruto Dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam waktu satu tahun Termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri Yang kedua, produk nasional bruto Merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap warga negara dalam jangka waktu satu tahun Termasuk nilai barang dan jasa warga negara tersebut yang berada di luar negeri Tetapi tidak termasuk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing di dalam negeri Yang ketiga ada NNP atau net national product adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu setelah dikurangi penyusutan atau biasa disebut depresiasi dan barang pengganti modal Yang keempat adalah NNI atau net national income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung Yang kelima ada personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment Dan yang keenam ada DI atau disposable income adalah pendapatan yang diterima masyarakat yang sudah siap dibelanjakan oleh penerimanya Selanjutnya pengangguran Pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang ingin bekerja dan mempunyai kemampuan di bidang masing-masing tetapi dikarenakan terbatasnya suatu pekerjaan yang tersedia dan tidak membandai Bahkan bisa juga tidak tersedianya lapangan pekerjaan Pengangguran juga dapat didefinisikan sebagai berikut yaitu Seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu uang tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya Pengangguran menyebabkan produktivitas masyarakat berkurang sehingga banyak menyebabkan timbulnya kemiskinan, tingkat kriminalitas meningkat dan masalah sosial lainnya yang akan terjadi Yang jika dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan kekacauan politik dan sosial di suatu negara ini sehingga dapat menunggu dan menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di suatu negara sehingga dapat mengakibatkan menurunnya GNP dan pendapatan per kapita di suatu negara Dan ada inflasi, inflasi sendiri adalah keadaan di mana terjadi kenaikan suatu harga atas barang-barang secara umum dari waktu ke waktu secara terus menerus Tingkat kenaikan harga baru dapat dikatakan sebagai inflasi bila kenaikan itu meluas dan mempengaruhi kenaikan harga untuk barang yang lain Sehingga kenaikan harga untuk satu atau dua barang saja dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali bila telah mempengaruhi harga barang lainnya Setiap negara mengharapkan untuk mencapai tahap kegiatan ekonomi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi Dalam prakteknya hal ini sulit dilakukan karena hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran adalah berbanding terbalik Artinya semakin tinggi tingkat pengangguran maka tingkat inflasi akan semakin rendah dan sebaliknya Semakin rendah tingkat pengangguran maka inflasi akan semakin tinggi Selanjutnya, sedangkan dampak inflasi terhadap pendapatan masyarakat Beberapa masalah sosial yang akan timbul akibat inflasi diantaranya Yang pertama menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Tingkat kesejahteraan rakyat umumnya diukur dengan adanya daya beli masyarakat dari pendapatan yang diperolehnya Adanya inflasi menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap atau kecil Dan yang kedua ada Memburuknya distribusi pendapatan Dampak negatif inflasi terhadap tingkat kesejahteraan sebenarnya dapat dihindari jika laju pertumbuhan tingkat pendapatan lebih besar dari laju inflasi tersebut Dengan kata lain, bagi pihak yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentasi yang lebih besar dari laju inflasi akan mendapatkan keuntungan karena adanya inflasi Yang ketiga adalah terganggunya stabilitas ekonomi Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan masa depan atau ekspetasi para pelaku ekonomi Dengan perkiraan bahwa harga-harga akan terus naik Konsumsi konsumen melakukan pembelian barang dan jasa yang lebih banyak dari seharusnya Bagi produsen, perkiraan akan naiknya harga barang dan jasa mendorong mereka menunda penjualan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal Penawaran barang dan jasa berkurang akibatnya kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi Kondisi ekonomi secara keseluruhan akan menjadi lebih buruk Poin selanjutnya adalah konsumsi, tabungan, dan investasi Konsumsi merupakan tindakan individu atau kelompok dalam menggunakan hasil produksi berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Sedangkan tabungan adalah pendapatan individu atau kelompok yang tidak dibelanjakan atau dikeluarkan untuk konsumsi saat ini Fungsi tabungan adalah suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dengan pendapatan nasional dalam suatu perekonomian Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tingkat tabungan diantaranya Yang pertama tingkat bunga Tingkat bunga yang tinggi ialah faktor yang menarik bagi individu atau masyarakat untuk menambah jumlah tabungannya Mereka mengharapkan memperoleh pendapatan berupa bunga yang lebih tinggi dengan semakin besar nilai tabungan yang dimiliki Yang kedua ada sikap berhemat Sikap berhemat terhadap pola konsumsi yang diikuti oleh kegemaran menabung akan memperbesar jumlah tabungan Jika jumlah tabungan meningkat secara keseluruhan maka akan memperbesar pula nilai investasi nasional Yang ketiga adalah distribusi pendapatan Distribusi pendapatan merupakan bagian pendapatan secara merata sesuai kemampuan dan kapasitas yang dimiliki individu Akses terhadap sumber daya yang merata akan meningkat pendapatan per kapita masyarakat Sehingga semakin tinggi pendapatan diharapkan tingkat tabungan semakin besar pula Yang keempat ada kondisi perekonomian Kondisi perekonomian yang membaik akan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Membaiknya perekonomian akan meningkatkan jumlah tabungan karena pendapatan meningkat Selanjutnya adalah investasi Investasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sumber daya produksi Investasi dilakukan terhadap barang-barang yang tahan lama atau barang modal yang akan digunakan untuk proses produksi Antara konsumsi, tabungan, dan investasi terdapat hubungan yang erat Apabila tingkat konsumsi tinggi maka tingkat tabungan akan rendah Rendahnya tabungan akan berdampak pada pengurangan jumlah pinjaman Hal ini akan mempersulit investasi yang berasal dari pinjaman Investasi yang berasal dari pinjaman merupakan modal atau kredit dalam bentuk usaha uang Yang disalurkan melalui bantuan bank dengan tujuan untuk berbagai keperluan usaha yang dimiliki Poin selanjutnya adalah pendapatan nasional keseimbangan Pendapatan nasional keseimbangan adalah pendapatan nasional yang tidak satu pun kekuatan dari faktor-faktor ekonomi Memiliki tendensi untuk mempengaruhinya Atau pendapatan nasional di mana semua pelaku ekonomi memberikan kontribusi pada batas-batas yang wajar Dan sesuai dengan kebutuhan Pendapatan nasional keseimbangan merupakan persamaan dari sejumlah kontribusi pelaku ekonomi Sedangkan pendapatan nasional merupakan identitasnya Sekian materi mengenai ekonomi pakro pada part 1 ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Nanti kita bertemu lagi di part 2 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfatah.com Facebook pkbmalfatahmanajaya Instagram pkbmalfatah.com Dan terima kasih telah klik video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini Enjoy the video pkbmalfatah